Hai Sobat Dispora, kembali lagi dengan saya di Gelanggang Inspiratif Dispora Beraksi. Kali ini kita akan datangkan temu spesial yaitu atlet Muay Thai yang kemarin juara 1 di Ketujurnas Liga Muay Thai Seris 3 Piala Pakundang 5 Brawijaya di Jawa Timur. Yuk kita ngobrol baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Gelanggang Inspirasi Dispora Beraksi. Sahabat, hari ini kita ketemu pemuda Kota Tangerang yang sukses menekuni salah satu cabang olahraga Muay Thai. Muay Thai itu seperti apa? Nanti kita tanya-tanya sahabat Dispora. Karena sahabat kita ini adalah kebetulan juga sudah statusnya menjadi anggota TNI. Ya betul ya? Nama siapa? Nama Sandi Hidayat. Oh Sandi Hidayat. Ini kalau nggak salah tinggal di Banjarwijaya, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang ya? Betul. Wah keren. Latihannya di sana juga ya? Di Banjarwijaya. Latihannya, sasanahnya ada di Banjarwijaya. Pratihnya siapa itu kemarin? Pratih, jurup keren ini untuk Pratih Tinju, yang muay tanya Amir. Amir. Ketua caburnya Pak Notaris siapa namanya? Pak Tomi Rano. Oh iya. Pak Tomi ini keren. Ya, sahabat, kita tanya-tanya ke Mas Sandi Hidayat. Mas saja ya menggunanya ya? Masih muda. Umur 27 tahun ya? Masih karisnya, masih karis pemuda. Wah. Oke. Mas Sandi Hidayat. Kerjaan TNI sekarang tugas di? Di DEN 902 Aksi Khusus, Satuan Bravo 90 Kopaskar. Wah, keren sahabat. Saya ingin nanya. Ini pengalaman satu persatu menekuni muay tai. Kejuaraan pertama kali diikuti, di mana itu event? Kejuaraan pertama saya menekuni muay tai itu tahun 2016. Kemudian pada 2017, pertama itu ada ke jurnal muay tai. Saya waktu itu pertama kali turun kelas 78 kilo. 78 kilo. Alhamdulillah masuk, dapat medali emas. Oh, medas langsung emas ya? Wih, keren. Dan dapat TKO, persiapan jurnal matang tahun 2016. Ya, terus. Sempat ikut seleksi si game yang Malaysia itu. Tetapi mungkin... Belum, belum rezekinya masih. Ya, terus. Untuk yang berikutnya, kejuaraan masih berlatih, berlatih ikut kejuaraan sampai ikut kejuaraan kemarin yang paling tinggi, PON. PORPON 2018, kami dapat medali perunggu. Mungkin kami belum rezekinya di situ juga, kami ikutin lagi. Ada seleksi prapon, kami ikut. Lalu, PON kemarin dari Papua, dapat medali perunggu juga. Woy, keren itu ya? Ya. Untuk tingkat nasional. Terus kemarin yang terakhir, PORPON 2023-2022. Alhamdulillah mungkin rezekinya, sudah cukup matang, dapat medali emas. Kemarin terakhir, Liga Series 3, Pela Pangdam, medali emas. Woy, keren. Ini, sahabat. Jadi, kalau belum berhasil, bukan berarti belum sukses. Ya, mental harus disiapkan kembali. Wah, ini salah satu Mas Sandini yang mengharumkan nama kota Tangerang, karena di PORPON 2022, mendapatkan medali emas ya. Wah, dan muatai memang keren, partisipasi dukungan untuk medali emasnya cukup luar biasa. Kemarin keseluruhan dapat medali berapa, muatai? Yang PORPROPON 2022, kita mendapat juara umum, dapat medali emas waktu itu, kalau tidak salah, 8. Wah, iya, tertinggi. Keren, muatai, ini muatai kota Tangerang, sudah sulit untuk dikalahkan. Ya, keren. Sahabat, Mas Sandi, kan dalam namanya latihan, ini salah satu medali yang kemarin, yang terakhir ya? Yang terakhir kemarin. Kejuaraan, Liga Muatai Series 3 ya? Series 3 di Piala Pangdam 5 Brawijaya di Surabaya. Piala Pangdam 5 Brawijaya, keren. Ya, ini kembali lagi. Tadi kan namanya orang olahraga, apalagi bila diri yang cukup keras. Muatai kan olahraga yang cukup keras ya? Ada kalanya cerita-cerita olahraga sedih, oh jatuh latihan yang akhirnya recovery-nya berapa hari, ada cerita itu juga. Ada pernah waktu sempat pernah latihan, sampai pusing, sampai punang-punang, ada pula pas latihan menghadapi pon itu kan, pertanyaannya harus benar-benar mata, sampai nurunin berat, pinggang saya kena, sempat istirahat dulu seminggu untuk memulihkan dulu recovery-nya, baru selesai itu lanjut latihan lagi. Meskipun melalui perungku, tapi saya tetap bersyukur. Keren. Jadi sahabat, kalau beberapa atlet bila diri, seperti tinju, muateh, ini memang makannya hati-hati, karena berat badannya memang diukur. Ini kalau mau tanding, diukur dulu, mohon maaf ini, pakai selana dalam doang itu diukurnya. Mungkin ya tinju sama, ya, muateh sama, gulat juga sama, ya, itu tidak boleh main porsi makan banyak. Kalau main bola sih banyak, nggak apa-apa, asal kuat di lapangan. Tapi kalau atlet-atlet yang ditimbang dulu sebelum tanding, memang hati-hati sekali. Porsi makannya nggak boleh berlipi. Apalagi yang tadi, proses mengurangi badan, ya. Biasanya apa? Kalau ditinju, jalan lari dengan jaket yang plastik itu. Kalau muatnya gimana? Sama. Sama. Oh, sama. Untuk mengurangi berat badan, dari pola makan sampai pagi, siang, sampai sore, seperti berubah obat. Sama ada tiga kali. Iya, turun. Pernah nurunin paling drastis, nurunin berapa kilo? Paling drastis waktu itu kejurus pada 2018. Karena waktu seleksi SIGIMI itu, saya diperintah masuk kelas 67. Itu pertama, 2017 itu pertama kali, 2017 itu berat 78. Itu ekstremis lagi, sampai 67 kg. Meskipun gagal di seleksi itunya, tapi saya berhasil mempersiapkannya sampai 67 kg. 67 kg. Jadi, selisih berapa kilo itu? Tiga, 11 kg. Ini saya juga agak merasa gede ini. Pengen turun juga bangsa 10 kg-nya. Biar lebih ringan, lebih enerjik lagi ini. Ya, pengennya kalau saya sih, ini 85. Kalau turun 10 kg, 75. Tapi mungkin baju juga rusak kalau turunnya. Harus kecilin. Apalagi kalau militer kan baju harus fresh, kan? Kalau turun 11, ngecilin ya. Ini sahabat pengalaman. Jadi, yang nggak pernah jatuh, itu adalah orang yang nggak pernah memanjat. Orang yang pernah memanjat, mungkin ada kalanya jatuh. Nah, orang belajar naik sepeda, ada kalanya jatuh. Nah, kecuali orang itu tidak pernah naik sepeda. Mungkin tidak pernah ngalami jatuh dari sepeda. Nah, ini keren. Jadi, cobaan, tantangan, terpaan, itu selalu ada. Bagaimana ketahuan mental kita. Ini keren. Mas, ini kan sudah. Ini prapon besok ikut ya di Surabaya? Prapon besok ikut kami kelas 71 kg. Wih, naik ya. Turun. Turun? Bukan naik ya? Turun. Kemarin yang terakhir ini 73 kg, karena proses turunnya itu kan tidak boleh ekstrim. Harus bertahap. Jadi, nanti nurunin lagi 2 kg, jadi 71. 71. Punggungnya optimis. Dapat mas besok? Optimis, percaya diri, harus yakin. Oh. Karena kalau nggak yakin bisa menang gimana ya? Harus dipersiapkan. Pengalaman Mas Sandi, ada lawan yang merasa, ini lawan hebat banget ini. Pernah merasakan lawan siapa itu? Menurut saya, tiap pertandingan itu, saya mindsetkan, lawan saya itu hebat semua. Tidak ada yang saya sepelekan, karena itu bisa menjatuhkan saya. Hal-hal yang seperti itu bisa menjatuhkan. Jadi, siapapun lawannya, meskipun orang baru, ataupun orang baru latihan, atau baru ikut pertandingan, tetap saya hadapi dengan serius. Jadi, tidak boleh menyempelekan atau memberikan ekspektasi di bawah gitu ya. Standar. Wih, keren ya. Kadang kita jatuh bukan karena batu besar. Biasanya dengan krikel, dengan nyempelein, kita arogan, oh musuh ini kayaknya enteng. Eh, malah. Keren. Jadi, bertanding memang harus siap lawan siapapun tanpa harus mengecilkan. Ini keren ya. Mas Sandi, ya, prapon besok kita optimis masuk. Ada nggak mimpi besar Mas Sandi? Mimpi saya besok, terutama babak kualifikasi prapon besok, Agustus, Agustus di Surabaya itu. Pertama, harus lulus dulu, lolos, masuk pon, target saya tetap mendalui emas. Semoga tidak meleset, kita persiapkan. Bisa loncat ke ASEAN GAME atau SIGIM? SIGIM. Wih, hehehe. Persiapan stamina, benit, dan mental. Itu yang paling utama. Ya, ini putra benteng kota Tangerang, nggak boleh kalah, ketinggalan untuk berprestasi. Ini putra dari Banjarwijayat, seperti kota Tangerang, udah bener-bener mau menjuarai tingkat nasional, bahkan targetnya bisa SIGIM juara. Keren. Ya, moga-moga Allah Suga Nabi wa ta'ala meridui. Mas, kan biasanya memang yang podcast saya pasti ada sampaikan pesan kepada anak-anak muda gitu. Ya, saya juga Mas Andi sama. Saya ingin juga menyampaikan pesan positif kepada anak-anak muda di luar sana. Yang sekarang masih hobi dengan minuman mekeras, masih hobi dengan tauran, masih hobi dengan kegiatan-kegiatan yang kontraproduksi, produktif. Masa vandalisme, merusak, bahkan narkoba gitu. Coba Mas Andi sampaikan pesan ke anak-anak muda, kota Tangerang khususnya untuk di kegiatan-kegiatan positif untuk masa depannya. Silahkan. Untuk pesan-pesannya pemuda dari kota Tangerang, saya berpesan tetap lebih baik berprestasi daripada tidak jelas. Contohnya kalau suka tauran, lebih baik ikut cabang olahraga bela diri. Bisa muay thai, tiju, taekwondo, banyak sekali. Kalau suka balap-balapan, lebih baik ikut balap motor. Baik sekali, banyak sekali cabang olahraga patat Tangerang ini yang berpotensi dan dapat menyalurkan ke semuanya. Tingkat power prop, bahkan kejuaraan nasional sekalipun. Lebih baik berprestasi. Itu saja dari saya. Nah, tepuk tangan, keren. Pesan Mas Andi, bagus sekali sahabat di Skora. Ya, sekarang pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa buat atlet-atlet kita yang berprestasi. Kalaupun berprestasi apalagi nasional, sarakan tetuanya masih masuk gitu, bisa ke TNI, bisa ke Polri, bisa ke ASN. Itu selalu diberikan kesempatan untuk mengabdi di sana. Walaupun tidak ya wira usaha. Bahkan, di Skora hari ini punya target seluruh atlet itu bisa sarjana. Maka, di tahun lulusan SMA, atlet-atlet di kota Tangerang, lulusan 2001, 2002, 2003 ini, yang lulus SMA, sudah berprestasi di olahraga, atau sudah menekuni cabur-cabur, itu kita memberikan kuliah gratis sampai lulus, tanpa biaya apapun. Nah, ini bukti perhatian kita kepada atlet-atlet, khususnya kota Tangerang. Nah, moga-moga, jalur yang dipilih, menjadi pilihan. Saat ini tidak bisa, kita itu berharap seluruhnya menjadi insinyur, atau dokter, atau bisa saja menjadi atlet yang luar biasa. Nah, ini penyalurannya di kota Tangerang sudah luar biasa. Mas Andi, kalau balapan motor, kita sudah punya track di Silapajam. Wah, keren. Panjat Tebing sudah bertarap internasional di Gondrong. Wah, jadi setelahnya, venue-venue-nya sudah pilihannya, untuk teman-teman mengekpresikannya, sudah luar biasa. Nah, moga-moga tertarik. Terima kasih, Mas Andi. Semoga Allah sukaran wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, meridoi Mas Andi, bisa menggapai cita-cita tertinggi. Amin. Wah, dan mampu menginspirasi anak-anak muda, kota Tangerang yang kita banggakan. Mungkin itu, podcast kita. Selamat berjuang, anak muda. Selamat meniti karir. Jangan sia-siakan di usia mudiamu, karena kalau kamu sia-siakan, menyesalnya di kemudian hari. Ambil kesempatan, pilih jalur dalung yang terbaik, punya kegiatan-kegiatan yang positif dan maslahat. Terima kasih. Akhiru kalam wabilai tofik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, ayo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!